Oh, begitu! Ana, kenapa pagi-pagi begini kamu sudah terlihat kebingungan? Iya, Bu. Saya sedang bingung dengan hadiah yang akan diberikan ayah untuk saya. Wah, boleh ceritakan ke Bu Nas. Nanti Bu Nas bantu untuk menyelesaikan kebingungan kamu. Di hari ulang tahun nanti, ayah akan memberikan hadiah kesukaan saya yaitu permen coklat. Tapi saya harus memilih kartu yang berisi jumlah permen yang akan saya dapat, Bu. Apa isi kartunya, Ana? Kartu pertama berisi 21, kartu kedua berisi 12. Saya bingung mau pilih yang mana karena angkanya sama saja, Bu. Oh, begitu. Mari Bu jelaskan. Nah, sekarang Bu Nas memberikan beberapa kubus satuan untuk Ana. Silahkan kamu hitung seluruh jumlah kubus yang kamu miliki. Jika kamu tidak berhasil mengumpulkan 10 kubus satuan, maka kamu dapat menukarnya dengan 1 balok puluhan. Ana menghitung kubus kecil yang ia miliki. Bu Nas, lihat. Saya dapat mengumpulkan 10 kubus, tetapi masih ada kelebihan 2 kubus. Oke, artinya kamu dapat mengumpulkan 12 kubus kecil. Untuk 10 kubus yang kamu kumpulkan, kamu dapat menukarnya dengan 1 balok puluhan. 1 balok panjang yang berisi 10 kubus disebut 1 puluhan, dan 2 kubus kecil disebut 2 satuan. Oke, Bu. Nah, sekarang Bu Nas akan berikan kubus satuan lagi ya. Silahkan kamu hitung kembali. Ana mengumpulkan 21 kubus yang terdiri dari 20 kubus satuan sama dengan 2 balok panjang dan 1 kubus. Jika kamu bandingkan, manakah jumlah yang lebih banyak? Apakah 12 kubus atau 21 kubus? 21 kubus, Bu. Betul, Ana. Pada bilangan 12, kamu hanya memiliki 1 puluhan dan 2 satuan, sedangkan pada bilangan 21, kamu memiliki 2 puluhan dan 1 satuan. Oh, begitu. Puluhan dan satuan merupakan nilai tempat. Apa itu nilai tempat, Bu? Nilai tempat adalah nilai setiap angka dalam suatu bilangan. Contohnya seperti tabel berikut. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya. Di setiap tempat, kita hanya boleh menuliskan satu angka, yaitu angka 0 sampai 9. Bagaimana dengan 10, 11, dan seterusnya, Bu? Jika kita punya bilangan 10, kita tidak bisa menuliskannya di satu kolom, sehingga harus menukarnya dengan nilai tempat di depannya. Contoh, jika ada 10 satuan, sama artinya dengan satu puluhan. Jika ada 10 puluhan, sama artinya dengan satu ratusan. Jika ada 10 ratusan, sama artinya dengan satu ribuan. Oh, sekarang saya paham, Bu. Jika ada 12 satuan kubus, itu artinya terdiri dari satu puluhan dan dua satuan, sehingga satu memiliki nilai tempat puluhan, dan dua memiliki nilai tempat satuan. Begitu juga dengan 21 satuan kubus, yang artinya terdiri dari dua puluhan dan satu satuan, sehingga dua memiliki nilai tempat puluhan, dan satu memiliki nilai tempat satuan. Betul sekali, Ana. Apakah sekarang kamu sudah paham perbedaan dari setiap nilai tempat? Sudah, Bu. Sekarang saya sudah paham. 21 lebih besar karena memiliki dua puluhan dan satu satuan, sedangkan 12 memiliki satu puluhan dan dua satuan. Bagus sekali, Ana. Terima kasih atas penjelasannya ya, Bu Nas. Terima kasih atas penjelasan, 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 Bu Nas. Terima kasih.